Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2020 ini akan kembali melakukan penataan di tempat pembuangan akhir atau TPA Batu Layang. Dengan mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar rupiah, Pemkot akan melakukan penataan lanjutan infrastruktur. Seperti melanjutkan pembangunan bak naturasi untuk pengolahan air lindi, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta inserator untuk memusnahkan zat-zat berbahaya. Tak hanya itu, Pemkot juga berencana menjadikan TPA Batu Layang sebagai kawasan wisata produktif yang mampu memproduksi kompos, gas metan, dan memilah sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan dengan tujuan menjadikan TPA Batu Layang sebagai objek wisata edukasi dalam hal pengolahan sampah. TPA itu tempat pemolahan sampah akhir, yang mana hanya sebenarnya untuk bahan-bahan yang residu, yang tidak bernilai ekonomi. Areal TPA yang saat ini memiliki luas 30 hektare, rencananya juga akan ditambah hingga mencapai luas edial, sekitar 50 hektare. Di lahan ini, nantinya juga akan dijadikan kebun buah-buahan, sehingga image masyarakat terhadap TPA tidak lagi dianggap sebagai tempat yang kotor dan bau. Tetapi justru menarik minat masyarakat untuk melihat konsep TPA yang berbeda dari TPA umumnya. Endrapon TV memberi tekan.